BANJIR BANJIR mungkin hal yang menyenangkan bagi anak-anak? Ya, bergembira karena datangnya pemandian gratis yang ada di jalan Tapi mereka tidak mengetahui betapa mengerikannya jika banjir itu terjadi begitu dalam Aku teringat Dengan peristiwa yang terjadi pada provinsiku, Kalimantan Selatan 12 Januari 2021 merupakan awal yang buruk dengan datangnya bencana banjir yang terjadi pada Kalimantan Selatan Rumah warga dan yang lainnya tenggelam Sehingga mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman Bantuan donasi seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya selalu diusahakan Agar mereka yang terdampak bencana banjir dapat tetap aman dan nyaman Lalu, mengapa? Mengapa bencana banjir ini bisa terjadi? Padahal berita buruk mengenai COVID-19 saja membuatku kesal Karena tak kunjung meredah Dimana semua orang harus menjaga jarak Selalu mencuci tangan Dan memakai masker Tak ada lagi pelukan hangat Saling berjabat tangan Dan perkumpulannya menyenangkan bersama teman-teman Lalu, bencana banjir ini Aku sadar Semua ini terjadi karena olah kita sendiri Ya iyalah Bencana alam itu Kejujuran dalam mereflekasikan kerusakan demi kerusakan yang diterimanya dari lingkungan Maka, kalau mau terjun ke makna yang lebih dalam Antisipasi dini bencana haruslah berupa kesungguhan kerja kolektif Serta korektif Seluruh umat manusia di suatu negeri Terhadap keberagaman jenis bencana kemanusiaan yang ada Bagaimana mungkin kita bisa berharap alam akan ramah? Sementara kejahatan korupsi dirawat secara berjamaah Bagaimana mungkin kita bisa berharap alam akan ramah? Sementara fitnah merajalela Bagaimana mungkin kita bisa berharap alam akan ramah? Sedangkan kebuasan syahwat atas kekuasaan Membutakan mata hati pada kebenaran dan keadilan Dan bagaimana mungkin kita bisa berharap alam akan ramah? Sedangkan kemaksiatan merajalela di mana-mana Jadi Untuk penyakit-penyakit seperti itu Apa obatnya? Satu-satunya obat Inilah Tobat Tapi harus tobat yang sebenar-benarnya Bukan sekedar basa-basi belaka Tobat merupakan sarana pembersihan kehidupan Dan sekaligus Membuka pintu-pintu keberkahan Jika tetap memilih terhadap pembangkangan Terhadap syariat Maka Sunatullah alam Punya cara tersendiri Untuk membersihkan para penghuninya Paham maksud saya kan?